Mungkin seandainya aku bukan pelukis, mungkin aku jadi pembunuh. Karena yang paham tentang karya saya, yang paham tentang proses lahirnya karya saya, itu adalah diri saya sendiri. Dan saya berbuat itu bukan tanpa alasan, tapi karena saya sudah memahami tentang ilmu dasarnya. Dan saya sudah tahu bahwa melukis itu bagaimana, untuk apa dan mengapa seperti itu. Sehingga aku tidak perlu kemudian butuh orang lain untuk mayoritas, karena mayoritas ya, kurator itu hanya mengadili hasil akhir, tanpa pernah paham latar belakang apa yang melatar belakangi karya itu hadir. Seringkali saya terus serang saja sebelum saya memutuskan antikurasi, saya seringkali tidak nyaman dengan, karena apa yang mereka katakan dengan apa yang saya rasakan tidak klok. Padahal itu menyangkut tentang karya saya. Mungkin seandainya aku bukan melukis, mungkin aku jadi pembunuh. Saya dapat banyak hal dari keputusan saya melukis. Jadi, tapi terus serang saja, saya tidak pernah merasa mapan. Karena keserian saya adalah gelisah, gelisah, dan terus gelisah. Untuk karya-karya berikutnya. Itulah yang membedakan lukisan saya sebagai Mas Dibyo dengan kebanyakan pelukis lain. Saya ketika menggelisahkan sesuatu, saya tidak memengasukkan sesuatu itu pada karya saya, tetapi saya mencari solusi. Bagaimana lukisan saya ini bisa mengobati orang-orang yang punya gelisahan seperti saya. Jadi, ketika saya melihat keadaan sosial misalnya yang kurang nyaman, maka yang saya pikir adalah bagaimana saya terobati dari ekspresi saya tentang kegelisahan terhadap sesuatu itu. Jadi, dari karya yang ada, ketemu orang yang klik. Jadi, satu gelombang dengan saya ternyata. Jadi, majoritas kolektor saya satu gelombang dengan saya. Bahkan dari sikap hidupnya, dari cara mereka menyikapi hidupnya, itu tidak jauh beda dengan saya. Jadi, kebanyakan kolektor saya adalah orang yang benar-benar merangkak dari bawah seperti juga yang saya alami. Saya tidak pernah berpikir aku ini profesional atau amatiran, karena sejak kecil tidak ada sesuatu yang membahagiakan saya, tidak ada sesuatu yang mampu mengalihkan kegelisan-gelisan saya, kecuali dengan berkarya. Dengan berkarya dan terus berkarya. Seperti itu. Begini. Karena yang paham tentang karya saya, yang paham tentang proses lahirnya karya saya, itu adalah diri saya sendiri. Dan saya berbuat itu bukan tanpa alasan, tapi karena saya sudah memahami tentang ilmu dasarnya. Dan saya sudah tahu bahwa melukis itu bagaimana, untuk apa dan mengapa seperti itu. Sehingga aku tidak perlu kemudian butuh orang lain untuk mayoritas, karena mayoritas ya, kurator itu hanya mengadili hasil akhir. Tanpa pernah paham latar belakang apa yang melatar belakangi karya itu hadir. Seringkali saya terus serang saja sebelum saya memutuskan antikurasi. Saya seringkali tidak nyaman dengan, karena apa yang mereka katakan dengan apa yang saya rasakan tidak klok. Padahal itu menyangkut tentang karya saya. Mungkin seandainya aku bukan pelukis, mungkin aku jadi pembunuh. Karena, tidak tahu ya, terlalu banyak orang yang melihat saya sebelah mata, meramahkan saya. Makanya, saya pernah menulis, kalau aku bukan pelukis, mungkin hari ini aku dipenjarakan, membunuhmu. Saya sampai punya pemikiran depanian saya. Dan, beruntung sekali, pelukis adalah, dengan melukis, saya bisa mengalihkan pikiran-pikiran jahat yang ada dalam diri saya. Dan, karena melukislah, saya merasa bahwa itu semua asik. Dari apa yang saya alami dan capai, kalau aku yang tidak sepintar mereka, bisa mencapai sesuatu yang tidak kuduga sebelumnya, harapan saya, teman-teman yang lain, bisalah melebihi dari apa yang saya capai, karena mereka punya kepintaran, kejahatan yang lebih dari saya. Tapi, itu pun, saya rasa tidak bisa begitu saja. Karena, yang saya lihat dari sekian banyak teman, itu mereka hanya cerdas di tangannya, tapi setelah karya jadi, mereka banyak yang tidak tahu harus saya apakan, harus mengapa. Untuk itu, saya ingin sekali, semua pelukis di Indonesia ini, pahamilah tentang manajemen, marketing, dan pentingnya personality.